Perekonomian China tumbuh lebih cepat dari perkiraan pada kuartal pertama, namun krisis di sektor properti telah menjadi hambatan besar bagi perekonomian China. Data Maret ini menyoroti parahnya krisis di sektor properti yang berdampak pada perekonomian yang lebih luas. Krisis ini juga berdampak pada kepercayaan dunia usaha dan konsumen, rencana investasi, keputusan perekrutan tenaga kerja dan kinerja pasar saham. Akibatnya harga rumah baru di China turun pada laju tercepat dalam lebih dari 8 tahun pada bulan lalu. Investasi properti turun 9,5% year on year pada kuartal pertama. Angka ini memperdalam kemerosotannya setelah penurunan 9,0% pada bulan Januari hingga Februari. Penjualan pun anjlok 23,7% dibandingkan dengan penurunan 20,5% dalam 2 bulan pertama tahun ini. Penjualan pun anjlok 23,7% dibandingkan dengan penurunan 20,5% di sektor properti yang lebih luas. Penjualan pun anjlok 23,7% dibandingkan dengan penurunan 20,5% di sektor properti yang lebih luas.